Halo Sobatos dari Sampai Sampai Maroke kembali ke channel saya Wira Palepi kali ini kita bikin figur Dragon Ball sedikit agak berbeda dari yang kemarin ya jadi kita bikin seperti yang ada ada bulu-bulunya gitu loh ya kita lihatlah gimana prosesnya yuk ikut ya jadi kemarin gue duluan kerjanya gue potong kenapa karena biar durasi juga enggak enggak terlalu banyak jadi kemarin yang ini pengeringan polos gua skulp jadi berkesan bulu-bulu ya super saya berapa saya juga enggak terlalu hafal jadi dapat-dapat ini aja mendapat konsep dari konsumen ya kita lanjutin jadi disini konsepnya mau dibikin perban kita skulp dulu model perbannya dan disini saya menggunakan clay clay epoxy ya yang bersifat air atau pengeringan dengan udara jadi clay ini cukup gampang diaplikasikan disini juga saya menggunakan media air fungsinya memang selain membuat permukaan clay ini menjadi lebih halus lebih halus dan lebih enak dibentuk ini saya rekomendasikan jika teman-teman menggunakan clay jenis epoxy jadi diusahakan tangannya selalu ada air jadi nggak apa misalnya kita memegang bagian ini terus kita angkat kadang kalau nggak ada air clay nya bisa ngikut ke jari memang juga dari air ini ini kurangannya itu bikin clay agak lama kering tapi memang sangat dibutuhin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat teman-teman yang ingin belajar custom sekali lagi saya promosiin juga lah sekalian karena ini channel saya juga kan jadi ya dicoba aja EXP Clay EXP pemakaiannya enggak enggak susah jadi terbagi kedua part part A dan part P itu tinggal dicampurin dengan takaran satu banding satu setelah rata sudah bisa digunakan untuk skirting oke di sini basic sudah jadi saya gunain cutter cukup sederhana hanya cutter enggak pakai skulptur karena skulptur saya menggunainnya dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu tapi kebanyakan saya menggunain cutter aja selamat menikmati setelah jadi ini kita lanjut bikin detil detilnya ini enggak rumit kok jadi buat detil perban ya kita bayangin aja bentuk perban dililitin kayak apa enggak 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 jadi sebenarnya kali ini kita enggak serumit yang kemarin sih karena permainan buku yang kali ini kita bikin dua warna hitam sama putih tapi tetap kita bermain shading shading-shading seperti kemarin berkali-kali berkali-kali dan berkali-kali sampai halus selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih